Intro Tahlilan Meninggalnya Bibi Ardiansa dan Vanessa Injil tinggal beberapa hari Ya, tahlilan 40 hari mereka sudah di depan mata Buku Yaisinan untuk tahlilan 40 hari meninggalnya Vanessa Injil dari pihak keluarga Dodi Sudrajat ramai jadi sorotan Bagaimana tidak cover buku Yaisin tersebut hanya memajang foto Vanessa Injil saja Tadah foto Bibi Ardiansa bersanding dengan sang istri Vanessa Injil Padahal diketahui Vanessa Injil dan Bibi Ardiansa meninggal dunia bersamaan Dalam kecelakaan pada 4 November 2021 lalu Tak hanya itu, keluarga Dodi Sudrajat juga terlihat Tidak menuliskan nama Gala Sky secara lengkap sebagai putra Bibi Ardiansa Sontak, potret buku Yaisinan Vanisa Injil dari pihak keluarga Dodi Sudrajat ini Langsung ramai disorot warganet Diketahui, potret buku Yaisin ini pertama kali diperlihatkan oleh ibu tidur Vanisa Injil Puput Sudrajat terlihat buku Yaisin untuk tahlilan Vanisa Injil itu dibubuhkan warna ungu untuk cover depannya Di halaman berikutnya tertera doa hingga nama keluarga Vanisa Injil Namun ada hal yang jadi perhatian halaya media sosial terkait buku Yaisinan tersebut Di sampul depan hanya terlihat foto Vanisa Injil saja Bukan cuma foto cover depan Tulisan terkait nama-nama keluarga Vanisa Injil juga turut jadi sorotan Sebab terlihat pihak Dodi Sudrajat membubuhkan nama Gala Dengan nama yang berbeda dari pemberian Vanisa Injil dan Bibi Ardiansa Tampak di lembar tersebut tertulis nama lengkap Gala adalah Gala Sky Adhan Padahal saat dulu pertama kali memperkenalkan sang anak Vanisa Injil menuliskan nama Gala Sky Adhiansa Adhiansa sendiri adalah nama belakang dari almarhum Bibi Ardiansa Ayah Gala suami almarhumah Vanisa Injil Perihal heboh penampakan buku Yaisin Vanisa Injil tersebut Sang mertua Haji Faisal pun angkat bicara Faisal terlihat pasra saat keluarga Dodi Sudrajat tak mencantumkan foto atau nama Bibi Ardiansa Kedalam buku Yaisin tersebut Faisal menyebut keluarganya akan tetap menggelar acara tahlilan Untuk dua pihak yakni Vanisa Injil dan Bibi Ardiansa Kalau itu gimana ya kalau memang begitu mau apa saya itu harus tanyakan ke dia Kalau begitu ya saya mau ngomong apa ya sudah lah itu kenyataan ujar Faisal Ya ujar Haji Faisal ayah Bibi Ardiansa Selain Haji Faisal adik Bibi Ardiansa Fadli juga menanggapi aksi Dodi Sudrajat Yang tak membubuhkan foto Bibi ke dalam buku Yaisin Vanisa Injil Diakui Fadli keluarganya tetap akan menggelar tahlilan untuk Vanisa Injil dan Bibi Ya kalau kita sih ngadain tahlilan 40 hari buat Almarhum dan Almarhumaya Almarhum udah Febri dan Almarhum Kak Vanes Jadi kita nggak mungkin satu-satu kayak gitu pungkas Fadli Terkait aksi keluarga Dodi Sudrajat Pilihan buku Yaisin Vanisa Injil tersebut Fadli mengaku kecewa Kalau Fiasana mau satu orang doang Ya mungkin nggak kesal tapi kecewa aja Kan ada dua yang meninggal dunia Imbuh Fadli Nggak ingat ya Ketika ngasih duit siapa dulu Lebih lanjut Beberapa waktu Dodi Sudrajat membenarkan rencana Akan memindahkan makam putrinya tersebut Yakni Vanisa Injil Terkait rencana diri itu Dua adik-adik yang saya ikut angkat bicara Fadli Faisal dan Pujanti Utami Atau Puji mengaku belum tahu pasti soal rencana pemindahan makam tersebut Namun keduanya merasa kasian Pada mendiang Vanisa Apalagi rencana tersebut benar-benar telaksana Hal itu ia ungkapkan Aku dengar soal pemindahan makam Cuma aku nggak tahu ya Itu pasti atau nggak Engkau Fadli Tapi kalau misalnya itu bener terucap Semoga jangan ya Lanjutnya Sementara Puji menyebut Mendiang Vanisa dan Bibi Pasti akan merasa sedih dengan kabar tersebut Dibanding melakukan pemindahan Maka Puji meminta Supaya lebih banyak mengirimkan doa untuk almarhum saja Itu dia Vanisa Udah tenang Di atas loh Timpal Puji udah cukup Dia ngeliat kita kayak gini Sekarang pasti mereka sedih di atas Lanjutnya Biarin aja mereka tenang Doain aja mereka nggak butuh apapun kok Tegas Puji Lebih lanjut Semendapa dengan sang adik Fadli Terut merasa kasihan kepada Mendiang kakak iparnya Ia menegaskan tidak setuju Dengan rencana pemindahan makam tersebut Nggak setuju Kasian mereka Pungkas Fadli Fadli ingin Ketiga Gala bersiarah ke makam kedua orang tuanya Bisa sekaligus Dan Gala juga pengen nanti ke makam udah langsung ngeliat orang tuanya Berdua nikmatkan ngeliatnya Kayak gitu Ujar Fadli Itu kan lebih ke hak Gala juga sih Sambung Puji Kalau Gala bisa ngomong sih Udah selesai masalahnya udah beres Fadli menimpali Di sisi lain Puji menjelaskan Soal ungkapan Vanessa dan Bibi terkait ingin dimakamkan berdampingan Dulu pernah ada pesan nggak sih Kalau dikubur pengen barang-barang Tanya apa Pernah di podcast kak Vanesnya Nanya Kalau aku mati gimana Udah Febli langsung Iya kalau matot Udah Febli Langsung jawab ya Gue matinya sama lo lah Ngapain gue hidup gitu Ya secara nggak langsung mereka udah ngomong gitu Selalu bareng Tutup Puji tentunya Ya terkait Hal tersebut Tentu itu menjadi polem pembinaan makam Tetapi kita konsentrasi Bahwa Dodi Sudrajat dengan egocentrisnya Keluarga mereka hanya menggelar tahlilan Hanya untuk Vanessa Angel Tentunya Ya Sekarang akan kelihatan Mana yang bener-bener Lebih Mengedepankan Rasa Empati Simpati Dan Meduakan Yang terbaik bagi pasangan Yang meninggal bersama ini Vanesa Angel dan Bibi Ardiansa Dan mana yang Hanya Mengedepankan materialis Pembagian harta Dari mereka berdua Padahal Galas Kai Masih ada Tentunya dia lebih berhak dari harta Yang ditinggalkan Wansha yang ditinggalkan Oleh Kedua orang tuanya Apalagi kita tahu bahwa Vanesa Angel dan Bibi Ardiansa Tidak berpisah Oke Coba lihat kalian komentar-komentar Nanti tersebut Nanti ada yang lainnya Lalu jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax